Hai teman-teman semua Selamat datang di channel Vivitan Kunjungi juga instagramku di Drawing by Vivitan dan The Pasta Color Pastikan di follow ya Dan di tema gambar di video kali ini Adalah tentang pemandangan Sederhana yaitu pemandangan pantai Pertama-tama buatlah garis horizontal Buat garis miring lagi Ini adalah bagian pulau yang Menjorok keluar Menjorok keluar Lalu selanjutnya saya buat garis Pembagi antara pasir Dan air pantai Garis ini cenderung Lengkung-lengkung gitu Setelah itu Kita akan tambahin Ini hiasan-hiasannya Yang di darat Contohnya adalah menara Menara Terus ada rumah-rumah panggung Ada juga nanti Batu-batuan Ada busus dan juga ada Coconut tree atau pohon kelapa Biasanya kalau kalian Ke pantai Kalian perhatikan coba Di pantai itu ada apa aja Ya kadang ada Pohon cemara ya Di tepi pantai Ada juga Kadang ada Semacam tanaman Ini saya ingat banget Di kampung saya Waktu dulu Ada tanaman yang Semacam beri-berian Itu disebut tanaman Kemunting Bentuknya itu Seperti blueberry Tapi dia memanjang Warnanya gak blue ya Warnanya itu Coklat gitu Tanaman kemunting ini Rasanya sangat manis Ya biasanya Anak-anak tuh suka gitu Dan kami kalau ke pantai Nyari kemunting itu Juga Selanjutnya juga Suka nyari Yang namanya Semacam kerang Tapi disebut remis Jadi kerang-kerang itu Biasanya ada Di dalam pasir gitu ya Kalau kita carinya itu Biasanya cari yang ada Pasirnya itu ada lubang gitu Nah biasanya Dia ada remisnya Tinggal digali-gali gitu Selain itu juga Kadang ketemu juga Ada yang Kerangnya itu Gede banget Itu tapi harus Yang tempatnya Ada airnya Ya Dekat pantainya gitu Di Dekat air lautnya Juga Kadang ketemu kepiting Anak kepiting Kalau di batu-batu Kadang ketemu kepiting Yang besar Kadang ada yang sedang Tapi kalau tangkap kepiting Agak ngeri gitu ya Takut capit gitu ya Nah kalau misalnya Waktu musim gitu Kalau di jaring Di tepian pantai Kita tuh bisa dapet Kayak ada Ikan Ikan teri Kadang Kadang ada ikan yang besar Tapi itu Gak sering ya Terus juga Ketemu udang Udang-udang kecil gitu ya Biasanya digunakan Untuk membuat terasi Atau bisa juga Dibuat keropo Nah jadi seru banget ya Kalau dulu Saya Waktu SMP itu kan Dulu pertama tinggal di Jambi Terus Pindah ke Satu pulau Namanya Dabo Singkap Coba kalian searching Penghasil tima Nomor 2 di Indonesia Nah itu tuh Kebanyakan Sebagian besar itu Terdiri dari pulau-pulau itu Ada ya pantai Karena aja Satu pulau Pulaunya gak kecil sih Ini kelilingnya Laut Jadi banyak pantai Di sana Dan juga Selain itu Pulau ini tuh Dulu kan Bekas penggalian timah Jadi Banyak banget Sisa-sisa Kayak tempat Bekas galian itu Juga ada namanya Danau Danau buatan lah itu ya Danau bekas galian timah Itu banyak banget gitu Cuman sayangnya Kalau musim hujan Itu segampang banget Banjir Terutama rumah kami Waktu di kampung itu Sering banget Kemasukan air ya Kadang banjirnya itu Bisa sepinggang gitu Ya kelelep itu Kadang sofa Harus kita angkat Ke atas Kayu Atau Atas yang lebih tinggi Gitu ya Ya sedih sih Kalau kena banjir Ya mau gimana ya Kalau di kampung Gitu Rumahnya rendah sih Terus Dekat sama Namanya tuh ada sungai Sungai-sungai bekas galian juga sih Galian timah gitu Nanti kalau saya ada pulang lagi ke kampung Mungkin saya akan buat vlognya Kalau kalian suka ya Kalau kalian tertarik Saya akan buat Kalau misalnya ada Kesempatan pulang lagi ke sana Kalau dari Batam itu Lumayan ya Naik kapal bisa 4 jaman Gitu lah 4 jam Ya rasanya sih 4 jam 3 jam setengah gitu Itu dari Batam ke pulau Ya bisa sih pakai pesawat Tapi pesawatnya yang kecil itu Pesawat kecil itu Isi penumpangnya Cuman berapa ya Agak ngeri sih ya Pesawat baling Nah kalau misalnya pesawat besar ya Mungkin lebih seru sih Cuman kan penduduknya gak banyak Kalau di Kok jadi cerita di kampung ya Nah jadi kalau di kampung itu ya Sebagian besar penghasilannya Sebagai nelayan juga Dan juga ada juga petani Karena pulaunya gak kecil ya Jadi bagian daratannya juga besar Ya bisa bercocok tanam lah ya Banyak kok pohon duren Itu banyak Pohon petai Banyak kok Saya jadi cerita kampung Padahal tema gambar sederhana Ya mudah-mudahan kalian Yang denger Masih kiki-kiki Masih ketawa-ketawa ya Oke kita fokus ke gambar Nah ini setelah ada Nah ini setelah ada Perahu Saya tambahkan kursi Wah seru nih Kalau ada kursi ya Di tepi pantai Bisa duduk santai Sambil minum Ini kelapa muda Terus sambil Makan cemilan ya Nah supaya gak panas Kita tambahkan payung yang gede Payung besar Tapi kalau di kampung saya itu ya Kalau ke pantai itu Sudah ada kursi-kursinya loh Tapi kursinya gak kursi bareng gini sih Kursi biasa untuk duduk Dari kayu Itu banyak Dia disediain kursi Ada juga pondok-pondok Gitu Seru sih Terus kalau tahun baru Kita orak pada camping ya Di tepi pantai Bahwa Sebenarnya campingnya itu serunya Karena tendanya itu Gak harus tenda yang proper ya Karena dari terpal aja Kita buat tenda Yaudah malam tahun barunya Itu di pantai Itu kalau anak-anak muda ya Dia mendulu Tapi gak tau sekarang Sekarang ya Saya sendiri Sudah gak tinggal di sana sih Sudah di Batam Soalnya Oke Ini saya sudah ngebelin Dan setelah ditebelin Persiapkan peralatan Untuk mewarnai Nanti sering ditanya ya Boleh gak warnanya pakai Penzel warna Boleh gak warnanya pakai Oil pastel merek beda Ya boleh Itu kan gambarmu ya Kamu punya otoritas Kamu punya hak Untuk mewarnainya Gitu Mau pakai apa ya Suka-suka kamu sih Gak masalah Saya gak Gak akan bilang Gak boleh gitu ya Karena itu kan Gambarmu Kamu punya hak Gak mau kamu warna Juga gak apa-apa Ya cuman saya Sebatas membagi Bagi cara Gimana sih Cara mewarnai Gitu Sebenarnya Untuk oil pastel Juga gak harus Warna banyak Ya semampunya Bisa beli berapa Ya is oke Kalau misalnya Gak suka oil pastel Karena suka buat Jorok Iya bisa pakai Pencil warna Sama-sama aja Bisa untuk warnai Cuman Media warna itu Dia beda-beda Ya beda Cara memakainya ya Jadi jangan disamakan Gitu Ya kalau pensil warna Cara pakainya beda Sama oil pastel Atau dia satu keras Satu lembut Ya gimana Mau disamain Ya beda kan Terus untuk Penebal Penebal ini Saya lebih sarankan Menggunakan Spidol Atau drawing pen ya Saya tidak sarankan Kalian menebalkan Dengan 8B 8B itu Cuman boleh Terakhir Kalau sekarang Ditebalin pakai 8B Hasilnya makalahan Jadi fatal Karena 8B itu Atau pensil-pensil yang lain Itu bisa larut Dengan oil pastel Jadi Kalau kamu Tebelinnya pakai 8B sekarang Nanti Malahan larut Kecampur sama oil pastel Jadinya item-item Jorok Sebaiknya Kamu pakai Spidol Terus Sisa pensilnya Tadi Dibersihkan dulu Dihapus Baru diwarna Sudah diwarna Baru ditebalin Pakai 8B Jadi 8B itu Cuman penebal Tahap kedua Kalau penebalan Pertama Ya tetap pakai Spidol Atau pakai Yang lain Semacam Spidol Kan banyak ya Ada drawing pen Namanya Ada sharpie Ada apa lagi Bukan sapi Sharpie Ada juga kan Merek-merek lain Terus Menebalkan ini Apakah Boleh langsung Pakai oil pastel Aja Atau Usah Ditebalkan Ya itu Sebenarnya Boleh-boleh Aja Cuman Kalau Kalau Memang Mau Dipertimbangkan Langsung Diwarna Ya garis Tepinya Jangan pakai Pensil Tapi pakai Pencil warna Aja langsung Bisa pakai Yang warna Kuning Atau yang Mudah-mudah Warnanya Yang pucat-pucat Jadi dia Nanti pas Diwarna Dia tidak Begitu Kelihatan Sehingga Gambarmu Berarti Gambar Tanpa Garis tepi Beda Jenisnya Beda Jangan공 Tari Jangan dom Siapa selamat menikmati 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 Dan untuk sinarnya nanti juga ada warna red purple, ada rose madder, terus juga ada warna pink Pokoknya dicampur-campur di blend gitu Terima kasih telah menonton Sampai jumpa 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 tua, jadi di bawah yaj, di bawah ini di bawah perahu, saya tambahkan prussian blue, ya supaya dia kayak ada gelapnya gitu ya di bawah objek nah setelah itu saya mulai menggunakan warna putih untuk ngeblend jadi putihnya karena pendek banget disini saya tambahkan pakai extender extender ya, kayak supaya gampang dipegang gerakan pada saat kita ngeblend pakai putih, gerakannya harus kiri kanan, kiri kanan ikutin arus air kalau berlawanan nanti jadinya aneh jadinya bagus kalau kita arsir, terus kita blend dengan putih, jadi kelihatan seperti air kan tapi ingat ya, gerakannya harus kiri kanan, kiri kanan sesuai arus air nah kadang di tepi pantai itu kan suka ada ombak-ombak itu kan ada buih-buihnya nah ini tambahkan aja tip egg dikit-dikit aja ya terus di, ya kalau misalnya terlalu ketara banget ya kamu bisa pakai tisu kayak ditempel-tempel dikit-dikit tuh, jadi kayak ada ombak-ombak di ujung-ujung atau tepi airnya gitu terus di air juga disini saya tambahkan ya jadi kalau namanya di laut itu kadang ada buih-buihnya gitu jadi saya tambah-tambahin sedikit-sedikit-sedikit ya jadilah seperti itu selanjutnya ini tinggal area yang menurut saya sebenarnya gak harus sama ya perahu gak harus sama warna rumah ya gak harus sama coba digunakan aja warna yang menurut kalian oke yang menurut kalian selamat menikmati 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 selamat menikmati